Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semua Bermudan dalam keren sehat, selalu berbahagia Dan dilimpahkan risiko yang berkah oleh Allah SWT Amin Amin Hari ini di tanggal 3 ya Tanggal 3 Juli Saya kesini lagi untuk melihat kondisi Jalur kereta cepat Dimana di bawah sana sudah nampak Ada rel ya Yang waktu itu masih ketutup Sama gerbong-gerbong datar Atau rangkaian kereta yang Mengangkut rel dan juga Bantalan atau slipper Nah sekarang kondisinya seperti ini Jadi relnya sudah terpasang Dan sudah Nampak Ini ya Tinggal Dibenahi gitu Mungkin nanti akan ditaburi balas lagi Terus Ada beberapa proses Seperti Ya Model Meluruskan rel Atau meninggikan Merendahkan dan lain-lain Lebih tepatnya Setting ya Disetting Lebih tepatnya disetting ulang Nah nanti juga Setelah rangkaian kereta Mengambil beberapa Material lagi Mungkin Tidak lama lagi Beberapa hari ke depan Itu Akan melanjutkan Pemasangan rel Sepanjang 500 meter lagi Karena di ujung sana Ada track laying mesin Yang sedang Stand by ya Yang dimana nanti akan Melanjutkan Proses Pemasangan rel 500 meter Dan rangkaian kereta Yang ada di bawah kita Sebelumnya Itu Mungkin sudah Sudah di area depo ya Untuk mengambil Material dan Bahan-bahan Untuk menyambung Rel yang sudah ada Sekarang ini Inilah track laying mesin Teman-teman Yang sedang Stand by Di depan kita Yang nantinya Bakal nerusin Pemasangan rel Sepanjang 500 meter Menuju ke arah barat sana Dan Tampak dari sini Tidak ada kesibukan apa-apa ya Karena ini memang Hari minggu Jadi Mungkin libur ya Ada Batu balas ya Di atas Jalur kereta api ini Atau jalur kereta cepat ini Yang masih belum diratakan Nanti juga Kedepannya Mungkin ini bakal diratakan dulu Baru Lanjut Pemasangan rel Sepanjang 500 meter Kemungkinan nanti Setelah disetting Rail-rail ini pun juga Jadinya nanti Lurus ya Dimana Sesuai dengan standar Nanti akan disetting ulang Untuk meluruskan Kofisi Dan Kondisinya Ini seperti ada Alat ini ya Gerinda mungkin ya Seperti untuk Merapikan Atau alat ukur ya Ini alat Boleh teman-teman Kalau yang tahu Alat apa ini Alat ukur Atau alat gerinda Sepertinya sih alat ukur ya Karena ada dua Ada dua sisi Mungkin Untuk mengukur Lebarnya Oke teman-teman Sedikit informasi Buat teman-teman semua Barangkali ada yang belum tahu Atau belum Sempet melihat Proses pemasangan rel Seperti apa Mungkin saya membuat sedikit penjelasan Agar teman-teman bisa sedikit Mengetahui atau memahami Proses-prosesnya Nah teman-teman Jadi sebelum pemasangan rel Jalur yang sudah ditaburi balas Itu diratakan terlebih dahulu Agar nantinya bisa Cenderung lebih rata ya Nah inilah Mesin yang akan Mengerjakan pemasangan rel Sepanjang 500 meter Terdapat Pulling tractor Atau ini adalah mesin atau traktor Yang menarik rel Hingga sepanjang kurang lebih 500 meter Lalu setelah itu Mesin-mesin pun bergerak Terus Menuju Ke arah Ujung rel Yang ada di depan sana Sambil melakukan pemasangan bantalan Dan juga Meletakkan rel Di atas bantalan Baik teman-teman Mungkin teman-teman Ada yang belum tahu ya Rangkaian untuk Pemasangan rel Sepanjang 500 meter Itu apa aja Kurang lebih Kita bisa lihat Dari tayangan berikut ini ya Pertama kita lihat Di ujung Belakang Sebagai pendorong Rangkaian kereta Itu ada Lok DF4B Dimana Lok ini memang Dipekerjakan khusus Untuk melakukan pemasangan Dan aktivitas di area depo Dan mungkin juga Di tempat-tempat lainnya Rangkaian kereta Yang ada di jalur Itu kita bisa Lihat ya Sepanjang ini Ini cukup panjang Malah dibilang Sangat panjang ya Karena memang Relnya saja Sudah 500 meter Disini ada mesin-mesin Yang saling berkaitan ya Seperti Di depan kita Ini adalah Drive wagon Dimana Alat ini Atau Mesin ini Dia membawa Bantalan rel Dari Rangkaian Kereta yang ada di belakang Untuk dibawa ke depan Diambil Pertumpuk ya Ini Dan di Gerbong datar ini Hanya bisa memuat 4 tumpuk Bantalan Kurang lebih seperti ini Proses Pemindahan Bantalan rel Dari gerbong belakang Hingga ke gerbong depan ya Tentunya Untuk dimasukkan ke alat mesin utama Atau man working machine Jadi sebetulnya Track laying machine itu Satu rangkaian ya teman-teman Jadi bukan hanya satu mesin Tapi ada beberapa mesin Yang digabungkan Saling keterkaitan Hingga disebut Sistem track laying machine Travegan ini Membawa bantalan hingga ke depan Seperti yang tadi Sudah diinfokan ya Jadi bantalan-bantalan ini Diletakkan Demand working machine Untuk nantinya Masuk ke dalam Mesin tersebut Dan dipasang di Area Batu balas Seperti inilah proses Peletakan Bantalan rel Atau slipper Yang ada di area Tegaluar ya Nampak ada pekerja Di dalam mesin tersebut Ada beberapa pekerja juga Yang berada di luar mesin Untuk ikut serta Mengontrol proses Pemasangan Jalur kereta cepat tersebut Main working machine ini Memang didesain khusus ya Untuk memasang Rel sepanjang 500 meter Dan Secara bersamaan Mesin ini pun Memasang Bantalan Untuk rel tersebut Tentunya Tentunya Di atas rel bed Yang sudah diberi batu balas ya Kurang lebih seperti ini ya Prosesnya teman-teman Setelah kita melihat Tadi Jalur kereta apinya Atau jalur kereta cepat Relnya sudah terpasang Nah ini adalah Proses pemasangan Rel untuk kereta cepat Dan Oh iya teman-teman Jalur rel yang Dipakai untuk kereta cepat Itu tentunya Mempunyai lebar 1435 ya Jadi Tentu berbeda dengan Kereta pada umumnya Yang ada di kita ya Yang hanya Mempunyai lebar 1067 Nah ini Memiliki lebar 1435 Setelah selesai Melakukan pemasangan Rel Rangkaian kereta api pun Kembali Ke depo ya Untuk mengambil Material-material Atau mengambil Rel dan bantalan Untuk dipasang berikutnya Nah kurang lebih Seperti itu ya teman-teman Info Pemasangan Jalur Atau rel Kereta cepat Yang ada di Tegaluar Tentunya Ini di sebelah barat Dekat playover Tegaluar Baik teman-teman Sekedar informasi ya Di area sini Nantinya bakal Jadi Kawasan yang Modern ya Nah ini juga Masjid Al-Jabar Ini ternyata sudah jadi Seperti ini ya Mantep Ini tidak jauh dari Area Stasiun Tegal Luar Jadi Jadi nanti disini Ada kawasan TOD Itu yang Yang dimana Nantinya disini Bakal menjadi pusat Keramaian Atau pusat Perbisnisan Dan lain-lain ya Makanya Area Stasiun itu Disimpan di area sini Yang masih Banyak lahan Untuk Di ini ya Dipergunakan Untuk ke depannya Nampak dari sini Jalur kereta cepat Juga Jelas ya Nanti Untuk ke depannya Pemasangan Terus menuju Ke arah Barat sana Terus menuju Ke Padalarang Hingga ke Jakarta Teman-teman yang ingin Melihat Bagaimana Situasi di area sini Seperti inilah Kurang lebih ya Jadi Area sini memang Cukup Luas Masih banyak Yang kosong Dan cenderung Indah ya Cukup luas Dan masih cenderung Kosong Dan disini Pemandangan Cukup indah Terlihat Dari Setiap Sisi ya Tuh Ke arah sana Ke arah Utara Itu Ada stadion Dan masjid Dan ke arah timur Itu Area Stasiun Hingga ke depo Ke sana Tuh Pegunungan juga Masih kelihatan Sama Ini sekeliling Area sini Kalau kita melihat Sekelilingnya itu Pemandangan Masih sangat bagus Untuk mengarah ke Stasiun Nampak tidak Ada kegiatan Apa-apa Sama ya Jadi Masih Sepi-sepi Saja Mungkin karena Hari libur Diperkirakan sih Mulai besok ya Akan ada Pekerjaan lagi Akan ada Diteruskan Pemasangan Rel lagi Tapi Entah ya Mungkin bisa Besok Atau lusanya Dan yang pasti Kegiatan untuk Area Jalur ini Yang sekarang Kita datangin Ini ya Mungkin proses Selanjutnya adalah Perataan Batu balas Di Area Yang akan Dipasang Rel sepanjang 500 meter Yang cukup Membuat Apa ya Takjub Maksudnya ini Bagus Bagus banget ya Ini adalah Wessel-wesselnya Yang rapi Mungkin karena Metode baru ya Sepertinya Agak berbeda Dengan Wessel yang ada Di Kereta api pada Umumnya Di kita ya Sekarang Ini agak Berbeda Bentuknya Dan cenderung Lebih apa ya Beda aja gitu Dan berkesan Lebih rapi aja gitu Entah yang Membedakan apa Mungkin karena Ini teknologi Baru mungkin ya Tapi Bisa jadi Disananya Teknologi ini Udah cukup lama Namun Yang dipakai di Kita Sekarang Ini adalah Jenis teknologi Baru ya Wesselnya Namun Secara fungsi Sama-sama aja ya Secara fungsinya Hampir sama Mirip Hanya bentukannya aja Mungkin beda Nah Kurang lebih seperti ini ya Area di Stasiun Tegal luar itu Tidak ada Kegiatan apa-apa Sama Mungkin di Besok hari Tolusa Dilanjutkan Pemerjaannya Karena Yang kita lihat Disini Tidak ada Proses atau Tidak ada Proses pengerjaan Yang Besar gitu Namun Sebenernya ada sih Pegawai atau pekerja Mungkin sedang Jam istirahat ya Karena ini persis Di tengah hari Pada saat Jam istirahat Di bawah sana juga Tampak ada tanda ya Mungkin Itu Semboyan ya Sejenis semboyan Dimana Kayaknya ya Rangkaian kereta Tidak boleh dulu Melintasi Sampai ke titik Situ Dan nampak Disini Batuan balasnya Sudah cenderung Jadi ya Apakah Sudah disetting Mungkin ya Di area sini Yang menuju Ke Stasiun sana Kayaknya Sudah ya Karena nampak Sudah rapi Dan sudah Lurus Untuk area sini Jalur kereta Cepatnya Sudah Disetting Baik Kurang lebih Seperti itu Ya teman-teman Update info Dari Nomotolog kali ini Di area Flyover Sebelah barat Stasiun Tegaluar Bandung Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf Jika ada kesalahan Nomotolog pamit Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton